grup ini. Sambil menunggu peserta yang lain, ini modenya kami mute sehingga tidak bisa ada suaranya. Namun sambil menunggu bisa kita sambil membaca dulu tata cara ruang diskusi online ini. Bisa Bapak-Ibu sekalian lihat di layar masing-masing. Dan juga sambil menunggu mungkin bisa kita saling berkenalan terlebih dahulu. Silahkan di chat box yang ada di Bapak-Ibu bisa tulis nama underscore asal organisasi sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Nanti teman-teman yang lain bisa langsung bergabung. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Arti dari SNV Netherlands Development Organization. Saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang ada di sini, baik dari Sumatera Barat, Lampung, NTT, NTB, ataupun yang ada di Jakarta, dan juga semua narasumber. Sebagai informasi awal, peserta yang ada di sini terdiri dari berbagai pihak, mulai dari teman-teman CSO ataupun NGO, dan juga ada beberapa perwakilan dari pemerintah daerah, dan juga dari SNV tersendiri. Sebelum kita mulai, saya sampaikan terlebih dahulu ada beberapa aturan dalam diskusi online ini yang teman-teman sekalian bisa lihat di layar masing-masing. Yang pertama, seluruh diskusi ini akan direkam, sehingga jika ada yang tidak berkenan untuk teridentifikasi entah videonya atau namanya atau dan yang lain-lain, silakan bisa diganti ataupun dimatikan videonya. Lalu, untuk bagian dari daftar hadir atau absensi pada kegiatan ini, silakan Bapak-Ibu bisa mengisi daftar hadir seperti link yang ada di layar tersebut, bit.ly slash washfnsincovid. Jadi, silakan nanti dibuka dari web masing-masing, lalu diisi dalam bentuk Google Forms. Yang ketiga, di dalam ruangan ini semua peserta saat ini kami mute agar tidak ada distorsi suara. Namun, sambil menunggu dan juga sambil mendengar paparan, bisa silakan menuliskan nama dan asal organisasinya, sehingga teman-teman yang ada di sini bisa tahu ada dari mana saja peserta yang ada. Lalu, yang keempat, ketika nanti diskusi berlangsung atau paparan berlangsung untuk efisiensi waktu, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat yang ada di Bapak-Ibu sekalian. Nanti tinggal formatnya yang bisa dipakai adalah nama underscore organisasi, lalu underscore siapa pembicara yang ingin dituju atau ingin ditanyakan, lalu pertanyaannya apa. Dan jika Bapak-Ibu sekalian ada yang mengalami kendala teknis, jika Bapak-Ibu lihat di kolom chat di bawah bisa dipilih yang sekarang tulisannya everyone, bisa dipilih untuk memberikan chat personal ke V4CP Indonesia. Itu adalah host kita, jadi kalau ada yang mengalami kendala teknis, silakan langsung bisa di message personal ke beliau. Nanti ketika tanya-jawab, saya akan mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan awal dulu dari yang ada di chat box, namun jika waktu masih ada dan bisa diberikan tanggapan ke peserta, nanti silakan teman-teman menggunakan fitur raise hand, itu teman-teman kalau yang pakai laptop bisa ditemukan di pencet di bawah ada tulisan partisipan, selalu bisa ada tulisan raise hand. Itu untuk kita tahu siapa yang ingin bertanya. Berikutnya saya sampaikan terlebih dahulu agenda hari ini. Tidak banyak agenda hari ini. Sesi yang pertama kita akan mendengarkan sedikit pengantar dulu dari Bapak Husno Maat, yaitu selaku dari Voice for Change, Country Program Manager dari SMP Indonesia. Lalu berikutnya kita akan langsung diskusi materi terkait WASH dan juga ketahanan pengandang gizi dalam COVID-19 bersama narasumber kita yang telah hadir di sini, yaitu Mbak Indah Devianti dan juga Pak Sugeng Eko Irianto. Mbak Indah dan Mbak Devianti sudah ada ya di sini berarti. Lalu baru kita langsung nanti bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sebelum memulai, mungkin kita ada polling sedikit dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan diisi berikut ini. Yang pertama mungkin di layar teman-teman beberapa sudah terlihat. mungkin yang pertama adalah pertanyaannya kira-kira apa profesi Anda. Yang kedua, ada seberapa besar tingkat pengetahuan Anda terkait pangan dan gizi dan WASH dalam COVID saat ini. Terima kasih. 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 Bisa terlihat sepertinya, walaupun belum semua menjawab, kalau saya sedang lihat di layar saya mungkin akan di-share sebentar lagi. Jadi, sebagian besar berasal dari LSM atau CSO 65%. Lalu, ada dari pemerintah 17% dan juga ada dari internasional NGO sebanyak 17%. Dan sebagian besar mengaku pengetahuan terkait pengandang gizi yang ada sekarang 22% rendah dan 78% sedang. Oke, baik. Kita langsung mulai saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, pertama saya persilahkan kepada Bapak Husnul Ma'at untuk sedikit memberikan arahan terkait kegiatan ini. Terima kasih. Silahkan Pak. Terima kasih, Arti. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya akan sedikit memperkenalkan mengenai S&V. S&V adalah lembaga pembangunan Belanda yang bekerja di lebih dari 30 negara di dunia. Keport kegiatannya meliputi tiga sektor, yaitu energi, pertanian, dan WOS. Di Indonesia, S&V mulai masuk pada tahun 2013 melalui NOU dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Kementerian Dari, dan sekarang ada di beberapa provinsi di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Salah satu program yang diimplementasikan di Indonesia adalah program Voice for Change Partnership, yaitu kemitraan strategis melalui revokasi berbasis bukti. Program ini merupakan salah satu program flagship dari S&V yang diimplementasikan di enam negara dan didainai oleh Kementerian Lur Negeri Landa. Voice for Change Partnership sendiri merupakan program kemitraan antara S&V, Kerutaan Besar Belanda di Indonesia, International Food Policy Research Institute, atau Lembaga Penelitian Kerjakan Pangan yang berbasis di Washington DC. Dan di Indonesia berdasarkan dengan sembilan civil society organization, yaitu PKBI Sumatera Barat, LP2M Sumatera Barat, Menterah Bentala Lampung, JKWS Lampung, Transform NTB, Konsepsi NTB, Bengkel APEC di Kupang, DPPS Flores Timur, dan Indonesia di Manggarai. Di Indonesia, program Voice for Change Partnership mengusung dua isu utama, yaitu WOS dan FNS, Food and Education Security, dan dilaksanakan di empat provinsi, yaitu di Sumatera Barat, Lampung, NTB, dan NTT. Program Voice for Change Partnership mendukung upaya pemerintah untuk percepatan pencapaian akses universal di bidang sanitasi dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Terkait dengan COVID-19, ada dua isu yang diusung oleh Voice for Change, sangat relevan dan terdapat langsung. Misalnya untuk sektor WOS, pesan kunci yang sering didenungkan, yaitu sitang pagi sabut, jadi salah satu pesan utama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Sementara untuk tanahan pangan dan gizi, juga terdapat langsung. Misalnya di sektor Hulu, misalnya COVID-19 bisa menjadi penghambat produksi pangan, kemudian akan muncul masalah distribusi pangan, karena beberapa daerah sekarang sudah mulai penerapan social distance skala besar. Kemudian di bagian hilir, selain itu juga bisa menimbulkan kelangkaan pangan, karena kurangnya pasokan pangan ke kota-kota, maupun adanya panic buying. Kemudian juga bisa menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat akibat dampak ekonomi dari COVID-19, yang nantinya akan berpengaruh terhadap satu segisi masyarakat. Dampak yang paling serius tentunya, kita bisa lihat akan terjadi pada masyarakat yang sangat rentan. Diskusi yang dilakukan hari ini berupaya untuk menambah pengetahuan kita tentang COVID-19 dalam perspektif WOS dan FNS. Saya ucapkan terima kasih kepada nasional sumber kita dari WHO, yaitu Bapak Sugang dan Mbak Devianti. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga pengantar dari saya, Dik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Husnur Maat atas sambutannya. Berarti tadi seperti sudah disampaikan bahwa isu air sanitasi dan kebersihan atau hijin dan ketahanan pangan dan gizi merupakan hal yang sangat penting, di mana hal ini, dua sektor ini berlaku untuk semua orang sepanjang waktu dan juga harus berkelanjutan. Dan juga dalam kondisi ini, hal ini juga menggambarkan walaupun dalam kondisi pandemi, dua isu ini merupakan kebutuhan utama dan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Mungkin sebagai pengantar awal, sebelum kita masuk ke pembicara atau narasumber kita dari WHO, yaitu Mbak Devi, seperti dapat diketahui, wash atau air sanitasi dan kebersihan merupakan mekanisme pertahanan pertama untuk menghadapi COVID-19. Lalu, di mana dengan situasi sekarang, di mana pemerintah harus melakukan pilihan terkait di mana atau kapan dan siapa mereka harus menginvestasikan sumber daya yang terbatas. Namun, saya yakin kita semua harus memastikan bahwa layanan wash ini dapat terakses untuk semua dan di mana saja, tidak hanya pada skala rumah tangga, namun juga di layanan kesehatan, fasilitas publik maupun sekolah. Mungkin sedikit berefleksi terkait kondisi yang ada di Indonesia terkait air sanitasi dan kebersihan. Menurut data Joint Monitoring Program antara UNICEF dan WHO pada tahun 2017, masih terdapat lebih dari 77 juta orang di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Selain itu, berdasarkan data dari hasil SUSENAS BPS 2018 juga terlihat bahwa cakupan air minum layak kita masih ada di posisi 87,75 persen, di mana akses perpipaannya hanya terdapat 20 persen. Sedangkan di estimasi untuk air minum aman sendiri hanya di sekitar 6,8 persen. Untuk sanitasi sendiri, akses layak dari sanitasi masih di angka 74,58 persen, di mana di antaranya termasuk yang sudah sanitasi aman yaitu di 7,42 persen, dan masih lebih dari 16 persen dari seluruh penduduk Indonesia masih ada yang melakukan praktek buang air besar sembandangan, baik di tempat terbuka maupun di tertutup. Sehingga mungkin itu pengantar saja bagaimana sektor wash ini menjadi sangat penting di kala COVID-19 ini, di mana kondisi yang ada sekarang pun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Untuk sementara saya lanjutkan ke Mbak Devi, silakan Mbak Devi dari WHO untuk memberikan pandangannya terkait kira-kira seperti apa sih sektor wash ini dapat berperan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Silakan Mbak Devi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Husnul, Mbak Arti, saya akan sedikit menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin juga tidak begitu asing di kalangan Bapak dan Ibu mengenai WOS, karena saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sangat begawan-begawan ya, ini kita berbicara dengan jagoan-jagoan WOS di lapangan yang mungkin malah lebih update dan lebih knowledgeable daripada saya. Dan perkenalkan, nama saya Devi, Indah Devianti, saya sebagai officer atau staff di WHO di bagian kesehatan lingkungan. Bersama saya, saya akan memberikan beberapa pesan atau beberapa knowledge dengan saya, Pak Sugeng Iryanto, beliau adalah nutrition officer yang nanti juga akan memperkenalkan diri setelah sesi yang saya bawakan. Baik, untuk sesi kali ini, kita akan berdiskusi sebenarnya ya untuk bagaimana kita meningkatkan WOS atau air sanitasi dan hijin pada masa pandemi COVID-19. Tetapi mungkin sebelum, sebentar, sebelum kita beralih kepada WOS, saya akan sedikit, sebentar, saya akan sedikit memberikan informasi dan mungkin juga Bapak dan Ibu sudah terupdate mengenai kondisi di seluruh dunia mengenai COVID-19 penyebarannya sampai sejauh mana. Jadi kalau kemarin, tanggal 13, itu secara global kasus yang sudah terkonfirmasi positif itu sekitar 1.773.84. Dan dengan kematian sekitar 100 ribu. Jadi sangat cepat sekali penyebarannya, juga kematiannya semakin bertambah. saat ini didominasi di regional Eropa dan Amerika dan kita juga melihat sebuah tren yang mungkin cenderung meningkat di regional atau di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Situasi ini selalu kami update setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu monggo kalau mau melihat bagaimana situasi globalnya itu berkunjung ke website kami di www.who.int nanti di sana langsung bisa lihat situation reportnya. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini per 13 April setiap hari dari Kementerian Kesehatan bersama dengan BNPB juga menginformasikan kondisi terupdate situasi COVID-19. Ini yang positif COVID-19 sekitar 4 ribu, yang sembuh 380, dan yang meninggal, yang positif COVID-19 adalah hampir 400. Nah, kemudian sebelum kita juga menjelaskan, berdiskusi mengenai WOS, saya juga akan sedikit melihat kembali sebenarnya coronavirus itu seperti apa. Jadi, coronavirus ini sebenarnya adalah virus yang sebenarnya family virus. Jadi, dia kelompok virus, coronavirus itu, yang menyebabkan berbagai penyakit. Itu dari mulai common cold, batu pilek, hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS atau SARS, flu unta, kemudian SARS yang sekitar tahun 2000 awal itu juga berjangkit di beberapa negara. Dan virus corona ini sebenarnya berasal atau penyakit yang dapat ditemukan di spesies hewan. Di dalam konteks epidemiologi, ada sebuah terminologi yang namanya overspilling. Jadi, di mana virus-viruf yang originated atau berasal dari hewan itu transmit atau berpindah kepada manusia. Itu yang dinamakan overspilling. Dan ini terjadi pada konteks atau pada COVID-19 atau COVID-19 virus. jadi, nah, kemudian untuk, ini kok saya ketutup terus ya, Mbak? Ini ada, ada apa namanya, ada windows-windows yang saya selalu muncul di, di mana, Mbak? Maaf? Windows yang kayak misalnya has entered waiting room for this meeting itu pop up di, Oh, gitu, di dirimu ya, Mbak? Oke, nanti coba kita ganti sekalian. Tapi kalau dari kita, terlihat kok layarnya? Terlihat ya? Ya. Kalau saya jadi keblok. Tapi nggak apa-apa, saya insya Allah hafal. Jadi, ini mengenai COVID-19 itu sendiri, bagaimana eksistensi atau keberadaan COVID-19 itu sendiri. Jadi, COVID-19 ini sebenarnya merupakan suatu penyakit yang hanya menyebar dengan dua cara. Ya, menyebar dari orang ke orang. Itu dengan cara percikan atau droplet. Jadi, orang yang batuk dalam jarak yang dekat, sekitar kurang dari satu meter, itu percikan tersebut atau droplet tersebut itu terkena atau hinggap ya, hinggap atau jatuh kepada mulut atau hidung orang yang sehat. Sehingga orang yang sakit itu bisa menyebarkan penyakit ini. Yang kedua adalah kontak dengan orang yang sakit. Misalnya, berpelukan atau bersalaman atau kontak secara tidak langsung. Misalnya, orang yang sakit tersebut memegang gagang pintu, kemudian membersihkan hidung, kemudian tidak cuci tangan, main handphone, kemudian pencet tombol lift, kemudian, dan lain-lain. Jadi, ada perantaranya, ada medianya. Nah, ini juga bisa menyebar. Bahkan, studi terbaru kita itu ada beberapa permukaan yang memang sering tersentuh dengan manusia, dan itu virusnya ada beberapa jam. Konteksnya tidak selalu, kalau ditanya berapa jam sih, kira-kira virus itu bisa survive di permukaan, itu konteksnya berbeda-beda. Jadi, itu semuanya tergantung dari suhu ruangan, kemudian kondisi lingkungan, kemudian juga banyaknya virus itu. Jadi, istilahnya kalau percikan sama sputum, itu kan berbeda ya, secara kuantiti juga berbeda. Nah, itu semua tergantung itu. Jadi, tetapi rangingnya antara dua, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Itu adalah riset yang terbaru, yang kita compile. Nah, karena virus itu bisa hinggap di permukaan, sehingga peran was atau air, kemudian sanitasi, dan hijin atau kebersihan, ini sangatlah krusial untuk pencegahan selama wabah penyakit menular ini. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu merupakan garda terdepan sebenarnya, bersama dengan teman-teman di Fasian Kes utamanya. Itu juga garda terdepan dalam hal apa? Dalam hal untuk mempromosikan, mempromosikan gaya hidup sehat dan bersih. Nah, kembali lagi saya jelaskan mengenai keberadaan virus di dalam tinja. Karena ini saya harus juga menginformasikan studi-studi terbaru yang diidentifikasi identifikasi di WHO. Pertama, nah ini bukan terbaru kalau yang ini, virus coronavirus, jadi termasuk dengan COVID, jadi ada yang tadi MERS dan SARS. Nah, ini untuk virus coronavirus ini, seperti morfologi atau anatomi atau strukturnya, itu virus ini terselubung. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat, itu virus itu terselubung, diselubungi oleh suatu lapisan yang kita sebut namanya membran lipid. Membran lipid ini sangat fragile. Fragile itu apa ya? Mudah larut, mudah non-aktif. Dengan apa? Dengan sabun. Jadi, kalau kita sering cuci tangan memakai sabun, apalagi ditambah dengan praktek, menggunakan alkohol-based sanitizer, itu virus ini mudah pecah. Dan relatif rapuh di lingkungan. Menjadi cepat non-aktif jika, nah, ini jika dibandingkan dengan virus yang lain. Ada virus yang sangat kuat, tidak punya selubung, contohnya seperti virus hepatitis A. Sehingga bedanya adalah, kalau misalnya kita melihat virus hepatitis A itu banyak wabah, wabah hepatitis A dari air yang terkontaminasi. Jadi, air itu setelah diteliti, ada virus hepatitis A yang masih aktif, yang bisa membuat orang sakit. Tetapi, kalau untuk COVID ini, yang kita temukan saat ini, ada studinya sangat sedikit. Bahkan di tinja, itu studinya ada, ditemukan sedikit, dan itu berupa fragment. Fragment itu adalah pecahan. Ada satu studi yang sebenarnya mengkultur, membiarkan virus COVID ini yang ditemukan di tinja. Tapi hanya satu studi. Yang lain, studinya itu menemukan bahwa tidak bertahan lama. Misalnya, pada air yang di-deklorinasi. Deklorinasi ya, bukan yang di-deklorinasi. Deklorinasi itu adalah menonaktifkan klorin. Nah, itu bisa ditemukan antara 2 sampai 3 jam, dan kemudian langsung mati. Nah, itu karena sangat fragile sekali virus ini. Kemudian, kami juga sampai dengan saat ini, belum menemukan adanya bukti bahwa pekerja pengolahan limbah cair itu bisa terinfeksi penyakit infeksi saluran pernafasan akut SARS. Karena ini salah satu family, keluarga. Jadi, kalau tidak, belum ditemukan, atau belum adanya studi untuk yang COVID, maka kita bisa merujuk juga studi-studi yang pernah dilakukan pada saat wabah SARS. Nah, ini di SARS ini, pada tahun 2003, belum ada yang ditemukan bahwa virus itu mentransmisi ke pekerja pengolahan limbah yang terinfeksi. Tetapi, walaupun saat ini belum ditemukan, tetap kita harus vigilance, kita harus waspada. Kita harus tetap menjaga hand hygiene, terutama kebersihan tangan, juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kami lanjutkan kembali, belum ada, tadi sudah saya sebutkan, belum ada bukti bahwa virus corona manusia ini ada di permukaan air ataupun air tanah. Tetapi, pada prinsipnya, kita juga harus waspada karena wabah itu bukan hanya coronavirus yang berhubungan dengan air. Air yang aman harus tetap kita konsumsi, karena juga berhubung berhubungan dengan wabah-wabah yang lain. Kita seperti triple or mungkin double or triple atau empat kali lipat wabahnya. Kita masih ada wabah tentang diare karena mengkonsumsi air yang tidak aman, kemudian wabah diare juga terkait dengan makanan yang dikonsumsi tidak aman atau di-prepare tidak aman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, nah, ini adalah gambaran dari di mana kita harus mengimplementasikan wasp. Secara keseluruhan, dunia ini melihat pentingnya wasp di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi, kita juga jangan lupa komponen-komponen wasp itu harus juga diberlakukan di beberapa sektor. Pertama, di sektor masyarakat. itu sangat penting karena itu adalah pencegahan utama di sini. Kemudian, di rumah tangga. Di rumah tangga juga sangat penting pencegahan itu dimulai dari rumah tangga kemudian ke masyarakat. Dan di rumah tangga juga kita mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kebijakan pemerintah mengenai ODP, kemudian PDP, di mana mungkin yang ODP itu kasus kasus yang suspected berarti yang terduga itu selama masih kondisinya mungkin masih gejalanya masih ringan atau pre-asymptomatic jadi gejalanya masih sangat ringan dan tidak terlihat itu dapat dirumahkan. Nah, ini makanya wasp sangat penting sekali untuk dimulai dari rumah tangga. kemudian di sekolah di sekolah yang mungkin ada beberapa saya kurang tahu tidak mempunyai datanya mungkin sudah seluruh Indonesia kah yang sudah memperlakukan home learning atau ada beberapa di provinsi Bapak dan Ibu mungkin masih sekolahnya masih dibuka ya tetapi jika memang masih dibuka ini juga harus ditingkatkan di setting sekolah. Tempat-tempat umum yang lain seperti kemudian pasar kemudian stasiun bis dan tempat-tempat umum lainnya itu juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ketersediaan air yang aman sanitasi yang layak kemudian sarana cuci tangan pakai sabun kemudian juga dua komponen lain yang mungkin jarang disebut yaitu penanganan limbah dan kebersihan lingkungan. sekitar 19 Maret kalau tidak salah itu WHO mengeluarkan technical brief atau panduan singkat mengenai air dan sanitasi dan juga limbah penanganan limbah khusus untuk COVID-19 dan saya menyarankan Bapak dan Ibu juga terus mengupdate dengan melihat situs-situs kami atau mungkin Kementerian Kesehatan ataupun BNPB karena COVID-19 ini studinya sangat berkembang pesat dari mulai kita menyarankan tadinya misalnya saja masker menyarankan tadinya masker hanya untuk orang sehat kemudian ada ada beberapa beberapa wacana bahwa masker akhirnya boleh diperbolehkan di masyarakat karena ada pre-asimptomatik disarankan oleh disarankan oleh pemerintah dan itu maksudnya perubahan sangat cepat sehingga kita harus mengupdate knowledge kita juga kemudian ada satu note penting yaitu penyediaan air sanitasi hijen dan pengolahan limbah yang sangat aman itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab bersama nanti akan kita diskusi secara mengenai apa yang dimaksud tanggung jawab bersama dari sisi mana masyarakat itu bisa berperan aktif untuk penjagaan COVID-19 saya akan mulai praktek WOS dalam FAS Yankes sebagai protokol dasar kami mengeluarkan dua guideline yang pertama adalah Essential Environmental Health Standard jadi standar kesehatan lingkungan yang penting yang ada di Healthcare Facility kemudian ada summary atau ringkasan mengenai safe management dari pengolahan limbah di Healthcare Facility jadi khusus untuk pengolahan limbah intinya adalah kalau untuk di FAS Yankes kami bekerja sama WOS itu bekerja sama dan selalu terkait di dalam program pengendalian dan pencegahan infeksi atau kita bilang PPI jadi biasanya di setiap FAS Yankes itu ada tim PPI sendiri dan salah satu komponen yang dijiatkan di FAS Yankes adalah mengenai air sanitasi dan hijin perilaku kunci yang diajarkan atau diterapkan di dalam konsep IPC atau PPI ini adalah kebersihan tangan kemudian kebersihan lingkungan pembersihan peralatan medis dan pengolahan limbah medis program TPI ini ada protokolnya sendiri dan ini juga sudah diadopsi oleh teman-teman asesor akreditasi jadi mungkin teman-teman yang di fasilitas pelayanan kesehatan juga sudah cukup familiar mengenai hal ini dan tadi Mbak Arti juga menyebutkan mengenai status bagaimana kita bisa memonitor suatu negara atau bahkan sampai kepada level provinsi untuk melihat bagaimana status dari elemen kelima elemen tadi water atau air kemudian sanitasi kemudian kebersihan kemudian pengolahan limbah dan yang kelima kebersihan lingkungan tersebut itu kita melihatnya di dalam suatu laporan global jadi tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia itu kita namakan joint monitoring program yang digagas oleh UNICEF berserta WHO dan kita juga mempunyai salah satu modul modul yang digagas juga oleh WHO dan UNICEF kita namakan WASFIT atau WAS untuk Facility Improvement Tools WASFIT ini ada satu dokumen yang sangat lengkap bagaimana dari dari mana-mana saja tempat-tempat yang beresiko dan harus ditingkatkan WAS-nya sampai dengan contoh-contoh intervensi nah di dalam WAS di Fasiankes ini terlepas dari COVID-19 sebenarnya ini harus menjadi suatu komitmen pemerintah untuk peningkatan WAS terutama di Fasiankes karena Fasiankes adalah tempat dimana orang atau masyarakat mendapatkan layanan atau mendapatkan akses kesehatan kita bisa bayangkan kalau misalnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu tidak menyediakan Fasilitas WAS yang memadai maka kita tidak bisa menyebut itu menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu adalah prinsip dasarnya nah kemudian sebelum kita melihat sebagai melihat sebenarnya requirement atau standar-standar di WAS di Fasiankes itu seperti apa ini sebenarnya kita punya layanan tangga layanan namanya jadi ini khusus untuk WAS di Fasiankes disebut tidak ada layanan ini semuanya indikator ini sebenarnya bukan indikator WHO tapi indikator yang disetujui oleh seluruh dunia dalam mendefinisikan pelayanan air sanitasi dan kebersihan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan jadi ini ada tangganya dan ini juga sudah di integrasikan ke dalam indikator SDG ke 6 dan ke 3 nah ini kalau misalnya kita menyebut tidak ada layanan itu seperti apa untuk di air air itu diambil dari sumur gali atau mata air yang tidak terlindungi atau memiliki sumber yang layak tetapi jaraknya itu lebih dari 500 meter dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut atau tidak ada sumber air sama sekali kami banyak mendapatkan beberapa informasi mungkin dari beberapa provinsi juga bahwa air ini susah untuk didapatkan karena kondisi geografis karena mungkin juga akses ke sumber airnya terlalu jauh nah ini adalah peran kita bersama bagaimana menyediakan wash di fasilitas pelayanan kesehatan komponen kedua adalah sanitasi jadi yang disebut tidak ada layanan adalah jika fasilitas toilet itu tidak diperbaiki jadi dari infrastrukturnya tidak memadai atau mungkin tidak ada toilet kemudian bagaimana dengan hijen atau kebersihan indikatornya adalah apabila fasilitas tersebut tidak mempunyai fasilitas cuci tangan pakai sabun toilet ini kita masukkan ke dalam kategori tidak ada pelayanan di dalam praktis kita melihat wash itu hanya tiga komponen ini air, sanitasi dan hijen kami disini juga ingin mempromosikan bahwa pengolahan limbah juga sangat penting apalagi ini di masa COVID karena kita tadi sudah mendengar bersama bahwa ada beberapa studi yang menemukan COVID ini juga ditemukan walaupun studinya masih perlu digali lagi menemukan bahwa juga bisa ditemukan di VSS dan kembali lagi mengenai struktur COVID COVID itu seperti punya reseptor jadi reseptor itu ada di saluran pernafasan dan 2-10% itu juga ditemukan COVID itu bisa menginfeksi saluran cerna sehingga tanda-tandanya selain tadi gangguan infasi pernafasan itu juga ada beberapa pasien positif yang melaporkan gejala seperti diare nah maka itu pengelolaan limbah terutama untuk sanitasi itu sangat penting sekali kemudian komponen yang terakhir adalah kebersihan jadi kalau tidak ada protokol pembersihan yang tersedia dan tidak ada staff yang dilatih untuk membersihkan membersihkan fasilitas pelayanan tersebut maka akan dikategorikan sebagai tidak ada layanan dan tangga kedua yang lebih tinggi lagi adalah tanggal layanan terbatas yang disebut tanggal layanan terbatas sumber airnya ada berjarak 500 meter dari tempat tetapi tidak semua persyaratan untuk layanan dapat dipenuhi misalnya transport airnya masih belum atau perpipaannya masih ditemukan banyak risiko kontaminasi seperti itu kemudian untuk disanitasi paling tidak ada satu fasilitas sanitasi yang layak tetapi tidak semua persyaratan untuk layanan dapat dipenuhi untuk hijien fasilitas cuci tangan pakai sabunnya tersedia tetapi di dalam toiletnya atau 5 meter dari toilet itu tidak ada fasilitas kebersihan tangan untuk pengelolaan limbah itu sudah ada pemisahan yang terbatas tapi tidak semuanya dipenuhi kemudian begitu juga untuk kebersihan mungkin tidak semuanya staff yang dilatih bagaimana cara membersihkan atau mungkin ada staffnya masih kurang seperti itu nah ini yang kita sebut layanan dasar memang sebenarnya di dalam tanggal layanan ada 4 setelah layanan dasar tapi saya tidak saya hanya akan menjelaskan layanan dasar di sini karena ini merupakan yang disebut kita standar standar bahwa jika di fasian kesini sudah memenuhi pelayanan dasar maka sudah cukup untuk kategori untuk di SDG nah air itu tersedia dari sumber yang layak yang tadi ya dalam 500 meter kemudian juga terlindungi kemudian untuk sanitasi itu yang tadi layak atau tidak layaknya adalah standarnya ini jadi ada dedikasi antara toilet untuk staff dan toilet untuk pengunjung kemudian ada juga dilengkapi toiletnya dengan sanitas dengan fasilitas menstrual hygiene kebersihan menstruasi dan mungkin juga ditambah lagi ada toilet yang dapat diakses oleh teman-teman kita yang penyandang disabilitas kemudian untuk yang hygiene fasilitas kebersihan tangan air dan sabun juga ada antiseptik berbasis alkohol tersedia juga dalam jarak 5 meter dari toilet untuk pengelolaan limbah juga seperti yang saya jelaskan adanya pemisahan dari titik di point of service atau titik pelayanan sampai dengan dibuang itu prosesnya harus dengan aman kemudian untuk kebersihan lingkungan protokolnya adalah bahwa ada SOP di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk kebersihan lingkungan dan juga semua staff yang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan itu sudah dilatih misalnya penggunaan disinfektan dan sanitasi oke kemudian sebenarnya ini saya rangkum semua ke dalam beberapa poin yang sangat penting jadi hanya ini untuk mensummarize bahwa untuk was di fasilitas ada beberapa hal yang pertama adalah pengelolaan kotoran kotoran manusia atau limbah manusia dengan aman termasuk juga fesis dan urin kemudian memastikan bahwa tidak ada yang bersentuhan langsung dengan limbah tersebut dan diberlakukan atau di treat atau diolah dan dibuang dengan benar ya pastinya di sini APD juga menjadi salah satu faktor yang penting bagi teman-teman kita di lapangan baik itu di fasiankes ataupun pengumpul dari limbah tersebut ya yang nanti akan ditransport ke pengolahan air kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan teknik yang benar kemudian melakukan praktik kebersihan dan disinfeksi secara teratur yang nanti akan kita bahas limbah juga sangat penting kemudian menyediakan air minum yang cukup amanah air minum ini air minum itu juga sangat penting karena untuk di fasiankes kita mengetahui bahwa standarnya bukan hanya air minum yang layak lagi bukan air bersih tetapi kita sudah harus mencapai indikator air yang aman air yang aman itu adalah air yang terbebas dari kontaminasi baik itu kontaminasi fisik kimia maupun biologi begitu kemudian nah ini mencuci binatu atau mencuci spray kemudian baju-baju secara teratur dan pakaian pasien ini juga harus ditreat secara secara benar kemudian menyediakan plate yang memadai dan mudah diakses kalau bisa itu termasuk fasilitas yang terpisah untuk kasus yang terinfeksi COVID-19 kemudian kemudian ini adalah untuk wash di masyarakat dan di rumah tangga ada beberapa hal untuk air sendiri untuk air itu ada beberapa resiko apabila kita tidak menyediakan air aman untuk air aman yang cukup untuk kebersihan tangan di masyarakat seperti yang tadi Mbak Arti bilang bahwa akses air di masyarakat itu baru sekian persen ini kita akan mengakibatkan masyarakat itu praktek cuci tangannya berkurang alasannya adalah saya tidak punya air airnya seret ibaratnya airnya sedikit atau airnya sayang atau airnya mahal atau airnya banyak yang susah mengambilnya ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya mendemotivate atau membuat orang-orang malas untuk praktek cuci tangan walaupun kita sudah melakukan promosi kesehatan resikonya adalah pasti peningkatan transmisi dari COVID ini sendiri yang kedua adalah sistem sanitasi perpipaan yang buruk misalnya ada toilet tapi toiletnya sudah toiletnya tidak layak kemudian tidak tidak bersih sehingga orang enggan untuk BAB di toilet tersebut kemudian tidak dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan kemudian perpipaannya juga buruk karena dari hasil research di WHO percikan droplet atau percikan droplet atau cipratan dari tinja pada saat mengflush atau menyentor ya menyentor air itu juga beresiko beresiko untuk membuat aerosol tinja atau apa ya percikan tinja itu bisa mengenai tubuh kita nah bayangkan kalau itu bisa mengenai langsung ke dalam ke dalam saluran nafas atau terkena di tangan kita sehingga kita bisa terkena atau terpapar oleh virus dari COVID itu sendiri nah ini sangat riskan sekali Bapak dan Ibu sehingga selain air sanitasi juga kita harus perhatikan ketiga adalah pembuangan limbah dan pembersihan yang buruk pembuangan limbah dan pembersihan yang buruk itu misalnya kasus-kasus rawat rumah ya Bapak dan Ibu kasus rawat rumah kasus di mana mungkin merawat orang tua atau lansia atau mungkin anak yang masih menggunakan diapers atau ya diapers ya kemudian cara cara pembuangan diapersnya juga sembarangan kemudian itu satu kemudian yang kedua penggunaan masker misalnya ya masker untuk yang sudah suspected atau yang sudah confirm itu membuang sampah maskernya itu sembarangan sehingga ada potensi untuk dipakai kembali mungkin sama orang yang menemukan yang mungkin kurang edukasi kemudian yang kedua juga potensi untuk mencemari lingkungan atau terkena dengan manusia yang lain masyarakat yang lain nah ini kelangsungan hidup virus di permukaan juga menjadi ada resikonya sehingga meningkatkan resiko transmisi kemudian dampak penyediaan air yang tidak memadai itu pertama air minum yang tidak cukup tadi selain apa namanya yang tadi saya jelaskan untuk yang cuci tangan tetapi kita juga harus melihat faktor dehidrasi dan tidak mendukung untuk masyarakat itu mengkonsumsi obat atau vitamin nah ini adalah salah satu dampak dari air minum yang tidak cukup kemudian air yang terkontaminasi itu juga berhubungan dengan diare dan penyakit bawaan air atau waterborne disease lainnya kemudian air yang tadi saya juga jelaskan air untuk mencuci tangan tidak cukup nah ini contohnya saya ada gambar bahwa ada fasilitas bak cuci tangannya tetapi tidak ada pipanya nah ini sama aja bohong ya jadi memang harus diperhatikan jadi kadang-kadang kita harus melihat seperti sebuah sistem jadi tidak hanya ada infrastrukturnya tidak hanya misalnya satu dinas membuat fasilitas cuci tangan tetapi tidak memikirkan bagaimana air itu dapat mengalir atau mungkin sudah semuanya sudah rapi tetapi di fasilitas itu sendiri atau di masyarakat itu tidak memikirkan bagaimana untuk melihat sustainability atau keberlangsungan dari bahan habis pakainya seperti misalnya sabun nah ini juga harus dilihat secara sistem yang menyeluruh kemudian ada air tidak cukup untuk sanitasi dan mandi tadi juga sudah saya singgung sedikit sebelumnya nah ini beberapa solusi dari tadi ketidakcukupan air kemudian air yang terkontaminasi dan lain-lain ini ada beberapa solusi sebenarnya yang kita bisa pilih mau yang murah atau mau yang mahal nah seperti itu ada beberapa foto yang saya ambil tadi juga di pagi hari kita ada washcluster juga ada beberapa gambar-gambar yang sangat menarik ya menarik dimana masyarakat bahu-membahu gotong-royong untuk membuat sarana cuci tangan pakai sabun dan untuk ketersediaan air yang aman nah ini saya ngintip dari website-nya PAMSIMAS dan sangat ini sekali ya sangat senang sekali melalui KPS PAMS-nya itu sudah dialirkan air ya untuk fasilitas cuci tangan komunal dan itu mungkin teman-teman juga nanti bisa saling sharing ya jadi apa yang sudah dikerjakan di masing-masing provinsi saya lihat di sini juga ada Bapeda dan kemudian kemarin saya melihat TV Pak Menteri PU itu juga menyampaikan bahwa dari pemerintah Indonesia juga sangat konsen sekali sangat memprioritaskan kecukupan atau penyediaan air sarana sanitasi dan kebersihan tangan itu dengan mengalokasikan dana yang cukup signifikan ya untuk kegiatan PAMSIMAS Sanimas kemudian dan lain-lain ini sangat positif sekali saya sangat senang dan inovasi-inovasinya juga bagus ya kalau misalnya ini di sini ada air tanda hujan sebagai salah satu alternatif cara kemudian penyediaan air minum komunal penyediaan air untuk cuci tangan secara komunal dan yang lain-lain ini untuk yang sebelah kanan ini adalah tukang sayur keliling ya kebetulan di dekat di perumahan saya nah ini saya foto waktu beli cuci tangan ya dia sudah menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang sangat minim tapi sangat efektif karena saya melihat dia sangat sering cuci tangan jadinya nah ini sangat bagus ya semua itu butuh leadership butuh perencanaan advokasi dari teman-teman NGO termasuk SNV kemudian creativity ya kemudian kita berbicara di sini tentang sanitasi dan perpipaan jadi pertimbangan yang harus diberikan untuk pengelolaan limbah ya terutama ini tentang waste management itu kita melihat secara secara menyeluruh dari kita bilangnya rantai sanitasi dimulai dari ketersediaan toilet aksesnya ya kemudian kondisi jamban karena secara psikologis juga akan akan mempengaruhi penggunaan jamban secara teratur dan benar pemeliharaannya seperti apa kemudian pengangkutan pengolahan pembungan limbah yang aman juga perlu diperhatikan dan terlepas dari covid ini bapak dan ibu monggo juga dicek bagaimana kondisi dari stok BAB program yang ada di bapak dan ibu di provinsi bapak dan ibu bagaimana progresnya dan jika memang masih belum sempurna mungkin ini saatnya momentum kita bersama untuk bergotong royong melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membangun WOS ini bisa dilihat mungkin dari RISKESDAS banyak ya banyak monitoring tools atau monitoring sistem yang tersedia di pemerintah di kementerian kesehatan ataupun penelitian-penelitian mengenai perilaku buang air besar yang bisa kita lihat sebagai baseline sudah sejauh mana promosi atau perilaku stok buang air besar di masyarakat dan ini menjadi PR kita bersama meningkatkan promosi kesehatan juga menerapkan sistem sanitasi aman saya beralih kepada kebersihan jadi kebersihan selain kebersihan lingkungan kebersihan tangan adalah merupakan satu faktor untuk memutus mata rantai penularan dari COVID ini cara mencuci tangan tidak ada yang berbeda bapak dan ibu sama langkahnya juga sama prosesnya juga sama ini standar yang sudah kita keluarkan sejak lama 40-60 detik untuk cuci tangan dengan memakai sabun air mengalir prosesnya juga sama dan ini sudah dipromosikan juga secara luas kemudian ditambah lagi dengan antiseptik untuk lebih mengoptimalkan membunuh kumah nah ini untuk COVID sangat efektif banget yang tadi saya bilang karena dari struktur virusnya sendiri sangat pekas sekali terhadap sabun deterjen jadi kalau misalnya bapak dan ibu bilang merasa saya gak pede nih karena gak punya pembersih tangan berbasis alkohol jangan khawatir cukup dengan deterjen atau sabun cuci tangan ya maksudnya sabun cuci tangan sudah cukup sebenarnya nah bagaimana cara mempromosikannya karena kita juga harus meaplikasikan social distancing jadi ada beberapa cara untuk mempromosikannya melalui media daring kemudian di tv kemudian di whatsapp dan lain-lain juga saya rasa bapak dan ibu juga sudah sangat sudah sangat yaway dalam mempromosikan cuci tangan pakai sabun ini salah satu teman saya di puskesmas kudak payung sampai setiap hari itu harus turun ke lapangan tidak segan-segan mengingatkan masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun nah ini dasar sekali kapan harus mencuci tangan kapan harus mencuci tangan kemudian ini mungkin nah ini adalah informasi-informasi dasar apakah covid bisa melalui vses menyebarnya yang tadi juga saya sudah sebutkan di slide sebelumnya nah ini mengenai pembersihan dan disinfeksi kegiatan disinfeksi yang sedang marak jadi kita sampai dengan saat ini merekomendasikan pemakaian sanitasi atau disinfektan berbahan dasar mau itu sodium sodium hipoklorite mau itu alkohol itu untuk permukaannya untuk permukaan benda mati jadi tidak boleh menyemprotkan alkohol atau klorin pada tubuh seseorang ini berkaitan juga dengan tren pemakaian chamber disinfektion jadi kami pun juga di posisi kami pun juga didukung kementerian kesehatan yang baru-baru ini mengeluarkan mengeluarkan surat surat edaran saya lupa berbentuk surat edaran atau keputusan itu dari dirjen kesehatan masyarakat yang juga resonate atau mengeluarkan statement yang sama karena kenapa bapak dan ibu karena alkohol atau klorin itu jika dipakai atau disemprotkan langsung ke dalam ke tubuh manusia itu malah berbahaya dan pakaian atau selaput lendir di tubuh kita itu juga bisa menyimpan disinfektan itu dan membuat kita iritasi jadi sangat berbahaya dan kita ingat bahwa media yang paling apa ya yang paling menjadi yang paling bertanggung jawab adalah sebenarnya tangan kita jadi bukan badan kita bukan baju kita tapi tangan kita jadi selama kita mencuci tangan pakai sabun kemudian praktek kebersihan yang baik itu bisa menghindari kita terjangkit oleh COVID-19 jadi untuk permukaan apakah boleh disanitasi itu malah yang disarankan permukaannya seperti apa seperti misalnya meja kemudian tadi bingkai tempat tidur perabot kamar tidur knop apa namanya pintu kemudian on-off tombol on-off saklar saklar toilet kamar mandi itu juga disarankan nah kemudian apa yang dipakai untuk membersihkan yaitu sabun dan deterjen rumah tangga biasa sudah cukup untuk membersihkan setelah dibilas ditambah lagi disinfektan rumah tangga yang mengandung 0,5% natium hipoklorid dengan cara pembagian 1 dibanding 9 jadi 1 celup 9 air nah ini mungkin juga bisa dicek pertama Bapak dan Ibu harus mengecek juga kepada instruksi pemakaian disinfektan dan mungkin edaran-edaran dari kementerian kesehatan ataupun dinas kesehatan karena sebenarnya instruksi bisa berbeda-beda ada yang bisa langsung dispray ada yang harus diartikan dulu kemudian ada juga yang harus memakai lap atau microfiber karena juga untuk keamanan dan juga untuk kondisi yang disesuaikan dengan kondisi yang mau dibersihkan kemudian APD juga harus penting dalam proses disinfeksian dan pembersihan minimal Bapak dan Ibu menggunakan masker kemudian ventilasi juga harus memadai kemudian untuk memastikan sirkulasi udara terjaga kemudian juga harus memakai tadi apa ya sarung tangan kemudian masker kemudian apron jika khawatir terkena cipratan ini khususnya bagi masyarakat yang mengasuh orang yang sakit yang mungkin PDP atau ODP kemudian pakaian pasien dan spray pasien itu juga harus dicuci secara teratur cucinya pakai deterjen seperti biasa kalau bisa kalau misalnya ada mesin cuci itu sekitar 60 derajat sampai 70 derajat celsius suhunya kalau misalnya tidak ada pakai deterjen saja sudah cukup dan dijemur panas matahari hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama seputum lendir dari pernapasan atau VSS yang itu tadi gunakan sarung tangan masker pada saat menangani limbahnya kemudian pada saat pembuangan ini juga harus diperhatikan nah ini sebenarnya yang menjadi PR kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengenai penanganan limbah utamanya limbah di masyarakat karena timbulan limbah ini semakin banyak sehingga kita juga harus memikirkan bagaimana mengkoleksi limbah ini yang mungkin limbah perawatan juga ada di situ kemudian masker limbah masker bagaimana nah ini saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan waktu lalu pada saat kami sama-sama menjadi narasumber di salah satu event itu Pak Direktur bilang bahwa saat ini rekomendasi dari Kementerian Kesehatan pada saat membuang masker yang habis yang langsung buang ya yang masker bedah itu misalnya sebelum membuang itu harus dicelupkan ke dalam sabun kemudian digunting untuk karena kalau sabun tadi kalau sudah terkena sabun kan COVID-nya bisa mati nah itu kemudian juga harus digunting untuk memastikan tidak dirius tidak digunakan kembali seperti itu nah tanggung jawab pembuangan limbah infeksius berada pada otoritas setempat baik itu mungkin kerjasama dengan dinas lingkungan hidup dinas kebersihan kemudian dinas kesehatan bagaimana cara mengumpulkan limbah tersebut untuk nutrisi mungkin saya akan serahkan kepada rekan saya Pak Sugeng untuk lebih dalam lagi dan lebih menjelaskan mengenai perihal ketahanan pangan dan aspek nutrisi di era COVID-19 terima kasih moderator saya serahkan kepada Pak Sugeng silahkan Pak Sugeng mungkin bisa dilanjutkan dan teman-teman untuk semua partisipan bila ada pertanyaan silahkan dimasukkan dulu ke grup chat atau chatbox nanti kita akan bahas setelah sesi paparan ini silahkan Pak Sugeng yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Selamat sore teman-teman mungkin ada yang selamat malam di timur tadi teman saya Pak Devi sudah menyampaikan panjang lebar terkait COVID-19 yang yang was bagian saya tentang Gizi kalau kita berbicara Gizi itu tidak lepas daripada tangan yang kita konsumsi pada saat ini pada saat pandemi COVID-19 memang masalah Gizi itu juga menjadi sangat menentukan menentukan juga terutama ada dua sisi yang pertama di FASKES bagaimana penyediaan makanan dengan Gizi yang baik di FASKES dari sisi masyarakat saya akan membahas terlalu banyak mengenai yang FASKES yang kaitannya mengenai keamanan apa itu food security and nutrition banyak bagaimana ketersediaan pangan di tingkat masyarakat berbicara mengenai pandemi ini memang dampak yang sangat nyata adalah bagaimana perekonomian kita termasuk bagaimana ketersediaan bahan pangan apalagi di beberapa daerah terutama di perkotaan panik baying itu adalah beberapa orang memburong pangan sehingga kadang-kadang kita kesulitan tentunya yang paling terdampak dalam masalah pangan ini adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah bagaimana mereka dapat mengakses kebutuhan pangan tetapi saat ini pemerintah sudah berupaya untuk mengantisipasinya dengan beberapa kegiatan antara subsidi bahan pangan pokok bahan pangan pokok karbohidrat protein lemak ini yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini ya ketersediaan namun juga di beberapa daerah terkendala karena di beberapa daerah sudah membuatkan PSBB transportasi pangan itu terkendala tapi memang pemerintah juga mempunyai kebijakan beberapa tempat strategis salah satunya adalah pasar itu yang harus selalu dibuka sehingga masyarakat masih bisa memanfaatkan atau membeli bahan pangan yang dilakukan yang dibutuhkan tetapi di sisa lain karena memang sekarang ini perekonomian sedang mengalami penurunan kadang-kadang pangan ada tetapi daya belinya juga akan berkurang nah ini juga yang harus menjadi perhatian terutama di daerah di teman-teman di pemerintah daerah di NCO juga bagaimana meningkatkan daya beli mereka beberapa kelompok masyarakat organisasi profesi NCO itu juga sudah melakukan donasi pangan yang secara setelah baik berupa bahan pangan mentah maupun juga pangan yang sudah siap santap artinya donasi makanan siap siap makan itu di beberapa berbedaan sudah dilakukan nah ini juga sangat menunjang kita kalau tadi Pak Devi bagaimana mengkaitkan WOS ya terhadap COVID-19 nah sekarang pun juga masalah pangan pun juga kita tidak hanya bagaimana pangan itu ada tetapi yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan pangan itu juga memenuhi gisi seimbang nah tentunya pesan-pesan gisi seimbang yang sudah dimiliki oleh pemerintah itu juga harus menjadi salah satu faktor yang diberatkan oleh masyarakat untuk bagaimana mengkondisi makan yang bergisi tetapi yang penting juga bagaimana food handling tentunya bagaimana memperlakukan bahan pangan itu mulai dari diproduksi di pasaran sampai dengan bahan pangan itu sampai ke rumah karena masih ada kejadian yang yang saya ketahui di Jawa Tengah itu adalah penularan itu melalui bahan pangan yang terjadi oleh penjual ini juga mengendal juga jadi kita harus juga mengedukasi masyarakat bagaimana orang itu proses pembangunan termasuk juga penyajiannya artinya pasarakat itu juga harus hati-hati pada saat berbelanja kalau kita lihat di beberapa supermarket mall itu relatif aman tetapi yang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana perdagangan di pasar saya beberapa kali ke pasar kebetulan saya juga di RW saya di jadi koordinator lapangan untuk satgas COVID-19 tingkat RW jadi kita masih kemasyarakat kita masih menjumpai di pasar tradisional itu sangat banyak sekali ada transaksi pangan pejual beli tetapi dari keamanannya terlalu padat yang datang masih masyarakat juga masih ada beberapa yang tidak menggunakan masker inilah yang menjadi concern kita tapi pada prinsipnya kalau kita berbicara masalah food nutrition itu adalah yang terpenting adalah bagaimana ketersediaan dulu karena ketersediaan di tingkat masyarakat ini yang perlu diperhatikan bagaimana pemerintah daerah yang didukung oleh beberapa teman-teman NGO itu memastikan ketersediaan bahan pangan karena tidak semua daerah itu juga produsen pangan bagaimana ketersediaan kalau seandainya daerah itu mendatangkan ekspor domestik artinya datang dari luar kabupaten nah ini juga harus harus ada komitmen bagaimana komunikasi pejabat antar kabupaten supaya nanti mereka juga ada saling membantu produksi pangan di daerah tertentu itu bisa dibawa ke daerah lain ini juga menjadi kendala karena juga sekarang ini kan setelah beberapa melakukan PSBB itu kan agak sulit orang masuk suatu daerah begitu masuk daerah itu harus dikarantina dulu 10 14 hari nah ini juga menjadi kendala bagaimana mereka misalnya ada ada dari petani dari luar Jakarta mau ke Jakarta kalau diketahuan akan ditahan dulu sulit untuk berkegiatan sebaliknya juga demikian nah sehingga barangkali yang menjadi concern kita yang pertama adalah bagaimana ketersediaan yang kedua adalah distribusinya setelah distribusinya bagaimana aksesnya rumah tangga yang memang ekonominya menengah ke bawah bagaimana akses berada pangan apakah mampu untuk pembeli yang kedua yang keempat adalah bagaimana kita edukasi memperlakukan memperlakukan bahan-bangan terutama proses pemasakan nah tentunya kalau di WHO itu adalah keamanan pangan ini menjadi sangat penting sekali bagaimana kita penyimpanan makanan tidak dicampur antara makanan yang mentah dan matang bagaimana proses pemasakannya pembersihannya termasuk juga bagaimana kalau terutama di warung bagaimana orang itu memasak kalau memang seseorang itu kurang sehat ya mohon tidak ikut memasak tapi juga wajib juga memudahkan masker nah ini juga menjadi konsen juga konsen teman-teman di NGO bagaimana ikut memantau tidak hanya di level rumah tangga di level warung yang mereka jual makan termasuk juga bagaimana misal sekarang donasi pangan donasi pangan pun juga harus perhatikan supaya nanti kapan pangan itu diproses sehingga begitu didonasikan didiskusikan berapa lama waktunya nah ini juga kadang-kadang kita lengah ya sehingga kadang-kadang ini makanannya itu maksudnya baik membantu donasi pangan tetapi faktor keamanannya itu kurang diperhatikan termasuk packing-nya packaging-nya bagaimana mengemas pangan ini yang harus menjadi concern kita supaya apa yang kita lakukan itu dapat menjamin kebutuhan pangan seseorang itu tapi yang paling prinsip adalah saya kira terakhir ya di pemerintah sudah punya pedoman seimbang ya artinya tetap memang kita itu mengkonsumsi pangan yang bervariasi tidak hanya satu tetapi pada saat ini terutama pada saat pandemik ini memang yang paling utama adalah bagaimana sumber pangan yang untuk meningkat imunitas nah iyalah karena sekarang ini kan kalau kita lihat jumlah penderitanya sudah cukup banyak peningkatannya sangat pesat nah sekarang tergantung bagaimana seseorang itu tingkat daya tahan tubuhnya daya tahan tubuh itu salah satunya adalah dari faktor makanan apa saja yang dikonsumsi nah ini yang menjadi perhatian kita kalau kita lihat di di slide itu ya tentang rekomendasi WHO itu memang yang pertama adalah ya sebaiknya konsum makanan yang segar tidak diawetkan tetapi saat ini agak sulit karena kan orang menghindari jangan keluar terlalu sering stay di rumah nah inilah yang kadang-kadang kita juga biasa sekarang yang biasanya setiap bari belanja sekarang mesti belanja satu minggu sekali ini ya tapi kita harus pasirkan yang kedua adalah minum air yang cukup yang kedua adalah memang hidari konsumsi yang sangat berlebih kemudian juga gula juga dihindari yang ketiga adalah apa itu untuk makanan juga kita tidak sebaiknya memang kalau makan itu dibawa pulang kami pun juga di Satgas juga demikian mengingatkan di warung-warung itu tolong warung itu nyedekulsi yang sedikit sehingga orang melayani hanya untuk beli dulu saya kira ini yang menjadi concern kita terutama dari dari sisi gisi di samping memang tadi sering cuci tangan bagaimana pakai pemakaian masker dan sebagainya ini yang harus pesan terakhir terutama teman-teman yang masih sering belanja ke pasar itu juga memang usahakan untuk pada saat kita belajar di pasar plastik yang kita pakainya pun harus segera diganti kalau bisa memang tidak dibawa masuk ke rumah ini karena susah cuman kebiasaan kita kan susah sekali tas kresek itu disimpan karena kebutuhan tas kresek itu cukup banyak nah ini yang beberapa hal ini yang menjadi konsep kita supaya nanti kalau ada teman-teman ada kegiatan terutama teman-teman di TIO ya membantu daerah itu kaitan dalam WOS food safety nutrition itu sesuatu yang saling melengkapi sesuatu yang kerap tidak bisa dipisah kalau kita berbicara masalah WOS pangan gizinya juga kalau kita berbicara masalah pangan dan gizi WOS juga melekat jadi ini sesuatu yang barangnya mata uang bulat jadi sesuatu kesatuan itu saja sementara dari saya barangkali kita diskusi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sugeng mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chatbox tapi mungkin sebelum masuk ke sana saya mau minta pandangan Pak Sugeng sedikit dulu dengan kondisi Indonesia sekarang yang masih mengalami triple burden malnutrition terkait undernutrition overweight dan juga defisiensi gizi mikro kira-kira di kondisi COVID sekarang yang memang sumber daya pemerintah maupun lembaga banyak dialihkan untuk respon apa saja sih yang harus teman-teman kawal terkait intervensi terhadap gizi ini yang tidak boleh terputus gitu Pak ya kalau sampai dengan awal tahun 2020 bahkan mungkin sampai dengan awal tahun bulan kedua juga kita masih berbicara mengenai stunting stunting itu prioritas tapi begitu kita pandemik memang seolah-olah itu terlupang padahal tidak di pusat itu tetap memang kegiatan program di pemerintah di kementerian itu memang sekarang namanya refocusing ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelanjaan itu lebih diarahkan bagaimana untuk sementara tetap pada untuk COVID-19 tetapi untuk yang gizi kita memang tetap harus berfokus bagaimana kita melindungi untuk kelompok-kelompok rentan yang masih menjadi prioritas siapa kelompok rentan itu yang pertama adalah jelas keluarga yang berpenggiatan ikut berpenggiatan rendah yang kedua adalah kelompok-kelompok balita ibu hamil lansir menjadi prioritas sehingga untuk diindikan masyarakat kita pastikan kebutuhan pangan mereka terpenuhi kita di kesehatan di pemerintah daerah itu juga ya sudah selalu monitor bagaimana ini selalu terjaga data-data keluarga yang miskin yang mempunyai anggota apa yang tadi itu kelompok rawan itu harus selalu dimonitor supaya nanti tidak menjadi beban ganda artinya ganda terkeluarga karena kan Alhamdulillah kalau di pemerintah sekarang pun juga keluarga yang terdampak itu biasanya juga dapat bantuan pangan nah ini juga kita cuma permasalahan pendataannya kita harus tidak tahu proaktif sekarang ini kan kesehatan di rumah sakit itu fokus pada perawatan pasien teman-teman di puskesmas pun juga sudah mulai fokus di sana sehingga jangkauan teman-teman puskesmas ke lapangan itu sekarang pun juga mulai berkurang inilah bagaimana sekarang mengaktifkan di posyandu perangkasa untuk sementara membackup peran teman-teman kesihatan tadi yang selalu hadir ke lapangan sekarang kelompok yang ada di masalah kita optimalkan supaya dapat memantau bagaimana keadaan rumah-rumah tangga terutama yang berkebutuhan khusus terkait dengan masalah pangan ini itu aja sebenarnya baik terima kasih Pak Sugeng ini mungkin kita masuk saja ke bagian sesi tanya-jawab jadi Bapak Ibu sekalian peserta nanti saya sudah catat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik untuk Mbak Devi atau maupun Pak Sugeng jadi ketika salah satu topik sudah dibicarakan nanti saya akan tawarkan apabila ada tanggapan terkait topik yang serupa ketika Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan silahkan ada fitur raise hand untuk angkat tangan di bagian partisipan jika tidak ada yang mengangkat tangan maka saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya begitu ya Bapak Ibu mungkin pertanyaan pertama dulu Mbak Devi ada cukup banyak yang bertanya terkait bagaimana untuk daerah-daerah atau wilayah yang susah air begitu apakah bisa memakai bahan-bahan organik seperti batu kayu dan lain-lain untuk memusnahkan virus ini dan juga bagaimana caranya membedakan hand sanitizer yang palsu begitu apakah sabun biasa yang tanpa label antibakterial bisa dipakai juga silahkan Mbak Devi mungkin itu dulu baik sebentar baik Mbak Arti mungkin pertanyaan pertama mengenai yang kesulitan air ya saat ini WHO hanya merekomendasikan bahwa virus ini bisa dinonaktifkan atau dibunuh dengan menggunakan air dan sabun jadi sabunnya itu walaupun itu tidak menyebutkan sabun itu antiseptik atau bukan itu tetap masih bisa digunakan karena sabun itu dibuat dengan komposisi lemak jadi lemak ada komposisi lemaknya sehingga tadi yang saya bilang virus itu kan juga mempunyai kandungan lipid membran jadi lemak ketemu lemak kemudian dihanyutkan di air itu dia akan larut atau akan pecah seperti itu belum ada penelitian karena kita kan semuanya harus berdasarkan bukti ya Ibu dan Bapak jadi belum ada penelitian apakah mencuci tangan dengan sabun batu ataupun yang lain di daerah yang sulit air itu dapat atau efektif membunuh virus itu kita belum ada penelitian sampai di situ jadi rekomendasi atau posisi kami itu tetap saat ini masih cuci tangan dengan menggunakan sabun kemudian tadi yang pertanyaan kedua ya Mbak mengenai apa yang bisa membedakan tentang hand sanitizer palsu sama enggak ini tricky ya pertanyaannya agak sulit juga tetapi bahan dasar kami bahan dasar sanitizer yang direkomendasikan adalah 70% etil alkohol jadi kita memang tidak bisa membedakan apakah itu palsu atau tidak kecuali dengan lab test laboratory test mohon maaf mungkin saya harus meneliti lagi mengenai ini tetapi saat ini untuk masyarakat awam kemampuannya harus bisa membedakan atau membaca dari ingredientnya jadi tidak bisa dibedakan secara kasat mata apakah ini mengandung alkohol mungkin ada beberapa yang bisa membedakan dengan baunya cuman dengan bau alkohol yang sangat khas jadi agak keras menusuk seperti itu tapi itu juga tidak bisa memberikan asurans atau keyakinan bahwa ini mengandung alkohol kenapa? karena semakin banyak semakin masyarakat juga sangat pintar jadi mencampurkan beberapa zat beberapa bahan pelembab yang sehingga memudarkan bau strongnya alkohol ada yang sangat harum sekali ada yang sangat cair sekali itu bermacam-macam seperti itu Mbak Arti baik terima kasih Mbak Devi sepertinya ada dari peserta yang ingin menanggapi dulu terkait isu ini dipersilahkan dari Pak Yono sebentar Pak Yono masih termit selamat suri Mbak Devi sama Pak Sugeng terima kasih presentasinya luar biasa berkait was dan pangan tadi sekilas ketika kami mengikuti presentasinya Mbak Devi itu kan COVID-19 ini kan ada kemungkinan bisa berkembang di suhu ruangan nah pertanyaannya adalah pada suhu ruangan yang seperti apakah yang memungkinkan COVID-19 ini itu bisa berkembang dengan cepat sesuatu terus yang kedua terkait dengan persoalan hygiene tadi menyangkut dengan sanitasi dan kebersihan tadi salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu bisa melakukan cuci tangan yang bersih menggunakan seperti yang direkomendasi tadi tapi pertanyaannya adalah nah bagi masyarakat yang ada di perkotaan dan kemungkinan ketersediaan air cukup itu barangkali sangat mungkin itu-itu walaupun saya agak ragu pada situasi sekarang masyarakat yang berlimpah air yang bersih pun itu juga melakukan anjuran-anjuran seperti yang dihancurkan oleh pemerintah maupun di karena faktanya di lapangan masih banyak yang abai juga tentang itu tapi pertanyaan saya yang lebih penting adalah apakah ada substitusi untuk melakukan pembersihan tadi menghindari COVID-19 tadi bagi daerah-daerah lahan kering atau daerah-daerah di mana ketersediaan sumber daya air itu sangat berbatas kami di NTB ini sendiri kan sebenarnya tidak semuanya memiliki sumber daya air yang cukup untuk itu misalnya untuk daerah-daerah yang ada di tataran tinggi maupun daerah-daerah di Pulau Sumbawa itu di misalnya sekitar Dombu sana itu keterdian air sangat berbatas sekali apakah sudah ada hasil penelitian dari WHO sendiri yang bisa merekomendasikan sebagai substitusi bahan untuk mencuci tangan dengan bersih yang berikutnya tadi di awal Mbak Arti menyinggung masalah sanitasi yang aman capaiannya baru sekitar 7% di samping itu juga capaian akses sanitasi itu baru 74 sekian persen di Indonesia nah yang menjadi pertanyaan sebenarnya kebijakan-kebijakan terkait sanitasi aman barangkali di tingkat pengetahuan itu sudah sangat dipahami dan sudah sering didengung-denungkan barangkali tetapi di tingkat implementasinya itu yang masih rendah misalnya saja untuk daerah-daerah yang membangun perumahan baru itu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sanitasinya itu aman nah ini di daerah itu saling saling apa tidak tidak ada semacam put-in put itu tidak ada koordinasi yang baik sehingga para pengembang-pengembang pengembang perusahaan itu juga apa hanya sebagai formalitas bahwa di pembangunan perumahan yang baru itu sudah ada fasilitas seperti itu di rumah tangga hal lain yaitu terkait dengan ini kayaknya kalau kami amati perilaku masyarakat terutama yang menggunakan masker satu kali paket itu nampaknya anjuran untuk sebelum dibuang itu adalah dicuci dulu lalu digunting itu masih belum banyak yang mengetahui tentang hal itu padahal kalau kita tidak banyak mengetahui itu orang yang terkomentaminasi baik itu dalam sebagai orang yang sudah positif maupun sebagai TDP-nya kalau dia menggunakan itu lalu dibuang di tempat yang sembarangan lalu itu bisa dipungut dan diregust kembali itu kan berbahaya saya kira peran pemerintah daerah juga harus lebih sering menyuarakan hal ini agar masyarakat itu juga paham tentang bagaimana antisipasi karena yang dilakukan oleh masyarakat saat ini kan bareng mengkarantirah di rumah tapi hal-hal yang prinsip seperti itu itu belum banyak informasi-informasi yang diberikan mungkin Pak Yono sudah dulu nanti kita lanjut lagi ya mungkin dari yang ke Mbak Devi dulu nanti Pak Sugeng sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa melengkapi begitu silahkan Mbak Devi mungkin dijawab dulu tadi terkait yang substitusi tadi ya untuk di lahan kering dan juga bagaimana terhadap APD-APD silahkan Baik terima kasih Pak Yono pertanyaannya sangat sangat bagus sekali sehingga sebenarnya ini bukan hanya membutuhkan pemikiran saya tapi mari kita berdiskusi ya Pak mengenai suhu ruangan misalnya ya suhu ruangan yang seperti apa yang mendukung berkembang biaknya atau survival dari COVID itu di suhu berapa gitu ya Pak sampai dengan saat ini studi dari WHO itu masih masih menginformasikan bahwa tidak ada suhu spesifik yang dapat mendukung atau yang tidak dapat mendukung perkembangan COVID ini karena kalau kita melihat bahwa hampir di seluruh dunia itu dengan suhu baik itu suhu dingin ataupun di Afrika di suhu yang panas begitu juga di dalam suhu ruangan pastinya ada di antara suhu tersebut itu bisa mendukung perkembangan COVID-19 tetapi yang sedang digalakan atau diadakan penelitian lebih lanjut adalah mengenai apa namanya kasus-kasus positif yang mungkin mempunyai tren yang beragam di antara di seluruh negara jika diasosiasikan dengan musim atau cuaca kalau kita lihat di sini yang tadi saya utarakan bahwa di bagian di Eropa kemudian di suhu suhu dingin kemudian pada saat di di Cina itu sendiri pada saat pertama kali itu di sekitar bulan Januari Desember itu memang suhunya suhu dingin kemudian muncul kembali beberapa kasus di region Afrika yang pasti suhunya juga suhu panas suhu tropis dan di Indonesia juga jadi memang masih dalam penelitian lebih lanjut mengenai asosiasi climate atau suhu dengan perkembangan COVID-19 jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan yang lebih pasti karena posisi di saat ini WHO statementnya adalah di semua suhu kemudian mengenai substitusi dari CTPS apakah ada alternatif lain yang disesuaikan dengan lokasi yang sangat terbatas penyediaan airnya seperti yang tadi saya bilang belum ada Pak jadi rekomendasi kami tetap dengan air dan sabun tetapi ini tetapi ada teknologi-teknologi yang mungkin bisa disiasati seperti yang tadi saya apa namanya sampaikan misalnya dengan air tada hujan dengan metode filtrasi dan lain-lain sebagainya sehingga resiko kontaminasi dari air tersebut itu akan berkurang itu bisa dimanfaatkan kemudian mungkin apa namanya penambahan klorinasi atau klorinasi di titik akhir di outlet sebelum air dialirkan itu juga menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan air yang aman untuk dipakai kemudian untuk implementasi sanitasi mungkin memang sudah lama digaungkan kemudian program pemerintah contohnya saja untuk stop BAB juga sudah melalui program STBM sudah sangat lama sekali sudah mungkin sudah belasan tahun tetapi mungkin kita masih ada kendala untuk pencapaian tersebut nah ini mungkin kalau ada teman-teman di daerah teman-teman pemerintah yang bisa sharing juga apa kendalanya itu bisa disampaikan tetapi kalau dari perspektif WHO memang tidak hanya di Indonesia tapi secara global bahkan di negara-negara yang negara-negara yang juga sama statusnya seperti kita itu masih juga ditemukan praktek BAB sembarangan nah ini sama-sama kita selalu harus mengingatkan melalui program-program seperti di Indonesia itu STBM sanitasi total berbasis masyarakat di WHO kita juga menggaungkan mengenai safe sanitation managed sanitation safely planning nah ini program-program yang kita promosikan untuk pencapaian stok BAB dan praktek sanitasi yang baik kemudian saya rasa mungkin ada beberapa kunci yang bisa saya share bahwa keterlibatan pembangunan infrastruktur pembangunan sistem sanitasi yang layak termasuk juga infrastruktur kemudian perawatan dan sustainability mungkin ini normatif sekali rekomendasi kami tetapi keterlibatan masyarakat ini sangat penting jadi ada ada contoh di beberapa kasus apabila jamban atau toilet itu diberikan secara gratis malah masyarakat itu akan menyepelekan misalnya seperti itu jadi merupakan juga melibatkan studi antropologi jadi kalau misalnya ada subsidi dari subsidi dari masyarakat kemudian gotong royong membangunnya malah ownership itu akan terbangun seperti itu nah bagaimana ya untuk yang keempat untuk mencuci masker nah ini jadi yang tadi saya bilang arahan dari arahan untuk mencuci masker atau merendamnya di dalam deterjen kemudian baru dibuang eh sebelum dibuang digunting itu memang arahan baru dari Kementerian Kesehatan baru sekali mungkin minggu kemarin ya jadi mungkin dalam proses sosialisasi dan mungkin juga teman-teman jika ada di sini yang dari Dinas Kesehatan sudah juga hadir bisa mengklarifikasi tetapi mungkin satu di sini yang kita harus highlight adalah sosialisasi-sosialisasi semacam ini memang harus kita apa namanya kiatkan lagi ya jadi kadang-kadang beredar sangat banyak sekali informasi-informasi yang ada di pusat tetapi mungkin tidak turun ke daerah padahal teman-teman di daerah itu atau masyarakat di daerah itu yang menjadi istilahnya menjadi lini terdepan untuk preventif nah ini memang kita harus bersama-sama apa namanya bekerjasama untuk mensosialisasi informasi-informasi positif yang apa namanya yang berguna untuk mencegah transmisi dari COVID-19 ini saya kira itu saja mungkin selebihnya atau mendetailnya jika saya punya informasi selanjutnya saya akan share ke Mbak Arti untuk di-share ke Pak Yono baik terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya mungkin sekarang kita beralih ke Pak Sugeng sudah ada beberapa topik yang masuk nih Pak Sugeng dari pertanyaan dari Mbak Riri Bu Atta Yuni Mei dan juga Pak Tarsis yang pertama itu terkait dengan food handling gitu ya tadi Pak Sugeng juga sudah mengatakan bahwa ini sangat menjadi aspek yang sangat penting yang pertama ditanyakan apakah ada panduan dari WHO yang bisa diseminisikan terkait food handling ini di situasi COVID-19 yang kedua yang juga berkaitan apakah ketika masyarakat membeli sayur atau masakan dari luar apakah sebelum masuk kulkas itu harus dicuci dulu atau bagaimana prosedurnya lalu dari Mbak Riri ada yang bertanya apakah WHO ada rencana untuk mencanangkan membuat pangan fungsional terutama bagi teman-teman yang bertugas sebagai tim medis gitu dan juga yang terakhir Pak tadi kita juga sudah bahas tentang stunting apakah memang stunting ini bisa menjadi anak-anak yang stunting apakah bisa menjadi determinan untuk meningkatkan resiko dia terkena COVID-19 begitu Pak silahkan Pak Sugeng untuk masukannya ya terima kasih kebetulan teman saya Mbak Devi yang pengelola programnya food safety ya Kak Manpangan jadi sebenarnya pangan ini adalah berlaku juga pada saat kondisi normal terlebih pada saat ini ya bagaimana memperlakuan pangan mulai dari dipanen dipasarkan baik di pasaran di pasar yang besar maupun juga pasar di bakul sampai dengan rumah tangga itu juga menjadi perhatian kita semua terutama bagaimana proses pembelian tadi kalau misalnya bis belanja kemudian memang jangan langsung dimasukkan kalau disimpan ya sebaiknya diberisikan dulu sehingga padat masuk di tempat penyimpanan itu sudah dalam kondisi bersih sebaiknya juga kita sudah menyiapkan kalau memang masih menggunakan plastik ya belilah plastik yang baru sehingga nanti tas atau plastik yang dari luar tadi begitu masuk rumah dikeluarkan dulu baru dimasukkan lagi plastik yang dipenyimpanan sehingga pada saat disimpan itu dalam bersih kemudian juga di penyimpanan pun juga sebaiknya memang limpan bahan pangan itu terpisah antara yang matang dengan yang yang segar yang mentah ini adalah mengurangi tingkat kontaminasi beberapa media saya kira di WHO punya nanti kita share aja ke Mbak Devi atau Mbak Arti tentunya media ini sudah produksinya tidak murni dengan WHO tapi juga kita sudah bersama dengan teman-teman Kementerian Kesehatan baik yang dari Prongkes maupun dari Direkturat Teknis baik dari Keselik maupun juga dari Direkturat Gizi tentang apa tadi itu mengenai konsulasi sekarang ini di beberapa daerah organisasi profesi itu sudah melakukan gerakan konseling berbasis online salah satu yang sudah diketahui adalah dari organisasi profesi persaki atau juga dari pergisi pangan atau juga yang lain mereka melakukan konsultasi beberapa terkait dengan masalah gisi masalah kesihatan itu secara online dan gratis itu saya kira bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah kontak persennya adalah tanya di teman-teman di dalam kesehatan atau langsung ke organisasi profesi yang ada di daerah mereka sudah punya kontak persen untuk melakukan konsultasi online secara gratis ada jam-jamnya komponen juga ada itu dapat dilakukan konsultasi sehingga kita akan lebih pas menerima informasi dari sumbernya kita memang sekarang tidak bisa menghindari sumber informasi dari medsos tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menjamin apakah itu asli benar atau works nah ini yang kita harus hati-hati makanya memang media konsultasi ini harus kita pilih kepada siapa kita konsultasi nah untuk memang untuk berkaitan langsung dengan masalah covid nanti itu di masing-masing level itu sudah ada satgasnya seakhirnya nanti teman-teman NGO itu berhubungan dengan di kabupaten kotanya yang ada satgas kalau di Jakarta itu satgas itu mulai dari tingkat provinsi kota kabupaten sampai dengan tingkat RT RW di daerah pun yang kira-kira sama nah tugasnya sudah jelas semua informasi di sana bisa ditampung tapi nanti sebagai bahan informasi kita bisa tanya ke teman-teman dinas teknis bagaimana untuk mendapatkan beberapa sumber informasi ada yang masih lain terkait ini Pak terkait apakah anak yang stunting memiliki resiko lebih besar untuk terkena COVID Pak ya memang saat ini memang masih yang resiko COVID-19 itu kan orang-orang yang di atas usia 60 tahun ke atas dengan beberapa penyerti penyertai memang memang masih jarang ditemukan kasus pada anak-anak tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya orang tua yang punya dalam rumahnya punya anak balita itu dimungkinkan juga bisa menjadi perantara untuk penyebaran virus yang ada artinya anak-anak yang stunting terutama yang nanti mengalami tingkat imunitasnya rendah itu dimungkinkan menjadi rentan terhadap penurunan makanya sekarang ini kan istilahnya tidak lagi social distancing tapi physical distancing sehingga di rumah pun juga harus menjaga jarak termasuk kalau bisa kalau memang merasa itu harus mengisolasi diri terutama juga kelompok-kelompok rentan pada anak yang yang stunting dalam hal ini barangkali memang imunitas juga bisa menurun itu juga menjadi diperhatikan itu saja terkait dengan masalah fungsional maka panganan fungsional terutama beberapa sekarang ini kan banyak sekali industri pangan bekerjasama dengan asosicef Indonesia beberapa produksi pangannya sedang yang berusaha untuk mencoba membuat pangan yang kira-kira nilai gisinya high density nutrient atau gisi tinggi kemasannya terjamin sehingga keamanannya itu lebih terjamin karena sekarang kalau kita lihat terutama di pelayanan kesehatan itu mereka itu kalau sudah melakukan pelayanan itu waktunya fokus ke situ sehingga tidak bisa lagi kayak kita yang bebas pada saat ini kerjas dikit makan kerjas dikit makan kalau mereka teman-teman di pelayanan kesehatan sama saat ini mereka fokus saja jam kan sudah ditentukan karena pada waktu mau makan itu kan terus melepas APD dan sebagainya risiko untuk penyebaran virus yang menempel pada APD itu menjadi karena itu sekarang pun juga beberapa industri pangan sedang mencoba membuat pangan-pangan yang kira-kira awet bergisi tinggi mudah untuk dikonsumsi makanya tadi saya katakan sekarangnya donasi pangan itu sangat banyak BNPB sudah membuat panduan tentang donasi pangan apa nanti saya bisa share saya punya dokumennya bagaimana donasi pangan itu dilakukan apalagi sekarang kalau yang saya ketahui di West Madrid pada saat ada donasi pangan itu betul dilihat dulu dicek bagaimana komosisinya legisinya apakah menulis atau tidak ini yang menjadi konten lagi-lagi yang sekarang kita diskusikan adalah bagaimana tingkat di masyarakat sendiri bagaimana penyediaan pangan yang bergisi tapi juga aman itu aja semangat baik terima kasih Pak Sugeng mungkin ini aku sedikit menyampaikan ada sedikit saran gitu ya dari Bu Atta begitu bagaimana bisa melakukan hazard analysis critical control point pada warung-warung maupun tukang sayur dan juga yang lain-lain gitu ya untuk melanjutkan mungkin disini sudah ada yang raise hand dua orang mungkin saya mulai dulu dari Pak Vincent ingin memberi tanggapan silahkan Pak Vincent halo iya Pak Vincent oke terima kasih silahkan Pak Mbak Devi halo Mbak Devi ya Pak silahkan Pak ya pertama kalau belum ada penelitian tentang selain air ada daun-daunan ada keyakinan saya malah virus corona ini akan ditularkan dari kampung itu ya karena seperti arti tadi sampaikan itu baru 7,2% yang memiliki apa WC ya sisanya itu kan tidak apalagi air tidak ada nah saya yakin dan percaya WHO punya kelebihan itu dan spesialis untuk kesehatan bisa melakukan riset sehingga warga yang tidak memiliki sumber air atau wajan itu juga bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar dia kalaupun misalnya ditemukan daun-daunan gitu ya itu yang pertama yang kedua saya mau minta penegasan dari Mbak Devianti seberapa besar pengaruh WOS terhadap penyebaran virus Corona seberapa besar itu ya karena ini kalau kalau besar saya yakin dan percaya kita akan susah menyelesaikan saja dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan tapi itu kan nanti Ibu Devi yang menanyakan yang kedua ketiga ini khusus kepada Pak Pak Sugeng sorry Pak Sugeng saya lihat catatan dulu ya Pak Sugeng ini memang pemerintah sudah melakukan banyak hal kebijakan termasuk ketersediaan pangan yang menjadi soal sekarang adalah saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Sugeng soal kepastian distribusinya itu sampai pada warga teristimewa kelompok-kelompok rentang dan yang kedua itu keamanan keamanan makanan yang didistribusikan kita tidak tahu kita tidak tahu sekarang kita diminta untuk istirahat tapi apa pihak yang berkewenangan seperti polisi atau TNI atau tenaga medis diberi kesempatan untuk melakukan fungsinya dalam kaitan dengan pencegahan ini nah berita-berita terakhir kan justru tenaga-tenaga medis juga dapat terkena virus corona juga sampai ada yang meninggal ini yang diwatasi di bagian penyedianya atau pendistribusianya dan siapa yang harus kita bisa pastikan itu caranya seperti apa saya minta lebih detail lagi supaya kita bisa melakukan itu di daerah terima kasih saya kembalikan ya baik terima kasih Pak Vincent mungkin dari Mbak Devi tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Vincent untuk penegasan dan begitu juga untuk Pak Sugeng silahkan Mbak Devi lalu dilanjutkan dengan Pak Sugeng Baik Pak Vincent terima kasih pertanyaannya sangat baik sekali dan memang ini adalah kondisi nyata yang ada di lapangan Pak Vincent bahwa teman-teman kesulitan air kemudian kalaupun ada air mungkin aksesnya juga masih sangat minim kemudian kalaupun ada akses juga mungkin kelengkapan dari fasilitas cuci tangan pakai sabunnya juga memang sangat menjadi tantangan sampai dengan saat ini kami sudah mengetahui kami sudah mengetahui hal-hal tersebut tetapi begini di dalam WHO dalam memberikan rekomendasi WHO itu kan harus berbasis data dan saat ini memang belum ada penelitian-penelitian dan saya apresiasi sekali masukan-masukan banyak sekali penelitian-penelitian dari peneliti lokal kita di Indonesia yang sangat kreatif untuk mencari alternatif-alternatif tetapi memang untuk diakui sebagai rekomendasi WHO itu memang tidak sesederhana itu jadi perlu pembuktian perlu dukungan penelitian yang dengan populasi yang banyak dan lain-lain sebagainya yang saya hanya bisa lakukan di sini adalah membawa pertanyaan Bapak ke tingkat di level pusat berkomunikasi bahwa ini ada tantangan di daerah mengenai penyediaan air di lain pihak juga kami sangat dekat sekali berkomunikasi dengan Bapenas kemudian dengan Kementerian Kesehatan memang kalau saat ini air memang salah satu air dan sabun ya Pak ya adalah praktik minimal yang kami rekomendasikan untuk pencegahan COVID-19 jadi belum ada yang belum ada yang lain ada sebenarnya melalui proses yang tadi saya sebutkan ada proses apa namanya keseluruhan dikontaminasi dari pembersihan sanitasi kemudian sterilisasi sterilisasi dengan apa dengan suhu yang sangat tinggi sekali 60 atau 70 sampai 100 derajat tapi itu kan tidak applicable di masyarakat applicable hanya di fasilitas pelayanan kesehatan jadi apa namanya preventif aksi preventif yang sangat minim yang bisa dilakukan baru dengan mencuci tangan memakai sabun kami juga berkomunikasi dengan Bapenas kemudian BNPB dan Kemenkes dan kami akan berdiskusi lebih lanjut mengenai ini tetapi ada beberapa alternatif yang memang sudah didiskusikan di tingkat pusat seperti menggunakan dana desa untuk pelayanan penyediaan infrastrukturnya kemudian yang tadi saya sebutkan dari kementerian PUPR mengalokasikan dana yang sangat spesifik signifikan juga besar mengenai sanitasi melalui program PAMSIMAS Sanimas dan tentang yang tentang Kota Kumuh program tentang Pemberatasan Kota Kumuh dan ini merupakan hal-hal yang sangat positif jika memang bisa dikelola dengan baik untuk pemenuhan air di masyarakat mungkin itu kemudian yang kedua seberapa besar berperannya WOS jadi yang tadi saya bilang virus ini hanya bisa dicegah dengan rajin cuci tangan memakai sabun kemudian ada proses-proses yang lain seperti proses yang tadi saya sebutkan yaitu proses sterilisasi which is itu spesifik untuk fasilitas pelayanan kesehatan jadi memang saat ini studi yang ada merekomendasikan hanya dengan cuci tangan pakai sabun virus ini dapat terhindar Pak jadi memang baru saat ini baru itu terima kasih Pak kemudian satu lagi Mbak Arti mengenai karena saya kebetulan juga in charge di keamanan pangan di WHO itu kita mempunyai pedoman yang namanya lima kunci keamanan pangan salah satunya memang cuci tangan tetapi yang tadi disebutkan Pak Sugeng adalah beberapa pendekatan atau intervensi yang kita gaungkan secara global mengenai pencegahan keracunan makanan ataupun juga untuk keamanan pangan lima kunci keamanan pangan ini namanya ini sudah bersama dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan ini sudah dikampanyekan bersama kita melihat kembali bahwa kelompok atau keluarga coronavirus ini asalnya sebenarnya zoonotic disease ya Pak jadi yang spilling over yang akhirnya ditularkan ke manusia maka itu menjaga keamanan pangan juga sangat penting jadi memasak sampai matang makanan itu juga salah satu cara untuk mematikan virus dan bakteri termasuk juga ini untuk mencegah penularan COVID-19 terima kasih terima kasih Mbak Devi tadi mungkin dari Pak Sugeng bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Vincent terkait tadi donasi pangan dan lain-lain ya terkait dengan bantuan pangan yang dari pemerintah ya saya kira untuk datanya itu memang data yang dikeluarkan oleh kalau di desa itu adalah desa atau kelurahan itu yang sudah diverifikasi sehingga nanti data penerima itu diharapkan valid namun dalam realitas di lapangan memang masih ada beberapa data yang tidak sama apakah orangnya pindah atau sudah mungkin sudah meninggal nah dalam distribusi itu pengalaman karena kebetulan saya katakan saya adalah di Satgas di tingkat RW semua distribusi itu adalah kita berjanjang dari level di atas dinas sosial kemudian sampai di drop ke keluarga atau desa kemudian dikirim ke tingkat RW kemudian dari RW dikirim ke RT-nya baru RT itu adalah mengirim ke masing-masing rumah tangga nah diharapkan memang ini kenapa demikian supaya betul-betul sampai pada sasaran yang menerima dan dalam pendistribuannya pun juga dikawal dikawal dari ada petugas dari kepolisian dari TNI dari sosial bahkan dari media supaya betul-betul itu transparan siapa yang layak menerima seandainya dalam daftar itu tidak layak ya tentunya akan dicoret akan diganti pada yang yang lain nah ini barangkali nanti di koordinat di masing-masing kabupaten kota apakah program ini sudah sesuai apa tidak tapi pada prinsipnya pada saat kita melakukan distribusi itu juga saatnya kita melakukan edukasi kepada warga karena kalau pengalaman yang di Jakarta ya itu kita melakukan distribusi itu sampai ketemu rumah tangga yang bersangkutan nah disitulah pada saat kita memberikan bantuan edukasi apa itu covid-19 bayanya dan penjaganya termasuk juga terkait dengan pangan bagaimana tadi juga masalah edukasi di apa itu di warung-warung kita juga demikian satgas itu punya kewajiban untuk melakukan edukasi sampai di tempat-tempat umum di warung di tempat-tempat restoran itu dilakukan nah kalau ini semuanya bergerak saya yakin masalah ini akan segera dilalui jadi itu saja jadi sekarang ini peranyaan satgas satgas itu sudah sampai tingkat RTRW desa jadi ini yang kita manfaat jadi teman-teman nanti NGO yang mau berkomunikasi itu silahkan langsung ke dengan satgasnya itu saja semuanya terima kasih ya baik terima kasih Pak Sugeng mungkin karena waktu yang terbatas juga dari narasumber juga sudah harus pergi ke meeting lain begitu ya dari Mbak Devi mungkin diberikan remark terakhir dulu saja kira-kira pesannya apa nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan bisa tolong teman-teman Bapak Ibu ditaruh di chatbox nanti bisa kita kompilasi begitu sehingga bisa kita sampaikan kepada narasumber dan yang bisa dijawab akan dijawab begitu mohon maaf sekali semuanya tidak bisa terakomodir karena waktu kita juga cukup terbatas silahkan dari Mbak Devi dan Pak Sugeng mungkin ada pesan terakhir begitu sebelum kita tutup semoga kita masih bisa bertemu lagi jangan pesan terakhir Mbak oh iya pesan terakhir hari ini mungkin baik bercanda ya Pak jadi gini Bapak dan Ibu perjuangan kita ini agaknya sepertinya masih agak panjang jadi kita butuh kesehatan kesehatan kita juga harus dijaga demi menjaga juga masyarakat kemudian yang kedua adalah yang sebagai summary WOS itu adalah satu komponen penting dari pencegahan dan pengendalian infeksi utamanya untuk semasa pandemi COVID ini semasa wabah ini yang ketiga adalah pentingnya untuk saling berkomunikasi seperti ini karena kadang-kadang kita juga di level pusat itu apa namanya sangat seru gitu kan saking serunya kadang-kadang kita lupa bahwa teman-teman di tingkat daerah itu juga perlu di update mengenai kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi terkini mengenai COVID-19 karena perubahan informasi ini juga sangat cepat juga sejalan dengan perkembangan teknologi perkembangan penelitian yang sedang kami upayakan di tingkat pusat maupun di tingkat global sehingga kami membutuhkan Bapak dan Ibu sekalian kerjasamanya kemudian juga ikhtiar kita bersama-sama untuk pencegah dan menanggulangi COVID ini terima kasih singkat itu aja Mbak Arti terima kasih Mbak Devi mungkin dari Pak Sugeng ada pesan-pesan sebelum kita tutup sesi ini ya tapi Mbak Devi sudah memberikan beberapa pesan saya kira saya setuju yang penting secara umum ya kita harus mengikuti juga kalau orang-orang pesan itu adalah di rumah jaga kesehatan kalau keluar pakai masker terkait dengan tangan ya kita harus memang menyediakan pangan pangan itu kita sediakan kita enggak tahu situasi sampai kapan sehingga paling tidak kalau ada rezeki ya kita persediaan pangan itu 2-3 minggu bahan kering terutama kemudian terutama sekarang menenai belanja kalau mau belanja itu karena sekarang ini jaga jarak kalau mau belanja disusun dulu daftar belanja mau belanja apa sehingga kita sudah terstruktur kita bisa ngatur waktunya karena sekarang ini kan menghindari kontak dengan banyak orang kalau kalau belanja banyak diatur prevensinya mana yang perlu kalau enggak perlu enggak usah keluar kemudian juga untuk proses pepasangan juga demikian kita jaga keamanan pangannya yang penting lagi sekarang ini karena situasinya seperti ini proses masak pun juga harus diperhatikan jangan terlalu menyimpan makanan yang matang terlalu lama nah kalau memang itu dijaga kebersihannya keamanannya takutnya beremat malah jadi masalah terutama masalah keracunan pangannya saya kira terakhir padahal kita tetap jaga kesehatan olahraga dan yang lebih penting kita berdoa mudah-mudahan apa itu permasalahan ini segera berakhir terima kasih ya baik terima kasih Pak Sugeng mungkin sebelum saya tutup saya coba simpulkan beberapa hal dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Devi dan Pak Sugeng tadi kita dapat melihat berbagai kompleksitas dari halo saya bisa terdengar ya oh iya bisa bisa banyaknya kompleksitas dari isu wash maupun dari ketahanan pangan dan gizi yang harus kita perhatikan pada saat pandemi seperti ini baik dari level rumah tangga maupun di level masyarakat atau di level fasilitas kesehatan maupun di level kebijakan sehingga perlunya peran multi pihak dari nasional daerah bahkan sampai desa untuk saling mengisi kekosongan dan juga membagikan praktik-praktik baik yang telah terjadi sehingga kita semakin dapat melindungi masyarakat yang rentan berpendapatan rendah dan juga termajinalisasi dan juga saya rasa momen ini juga merupakan momen yang baik untuk kita saling mendorong prioritasasi dan kepemimpinan politik di daerah masing-masing untuk menggunakan waktu kritis di pandemi ini menjadi peluang dan juga memastikan terjadinya perubahan sistematis di isu wash ataupun di sektor ketahanan pangan dan gizi sehingga di kedepannya ketika kita menghadapi situasi emergensi seperti ini lagi baik terkait penyakit ataupun bencana maupun terkait perubahan iklim kita sudah lebih siap dan harapannya dari ide-ide dan dari diskusi online yang sudah terjadi ini dapat memotivasi kita semua dan juga meningkatkan visibilitas politik dari dua sektor ini dan juga mari kita sama-sama menyelaraskan jalan dan juga pesan yang sudah tadi kita banyak diskusikan dan menyampaikannya ke lebih banyak orang di daerah maupun di sekitar masing-masing sehingga kita tidak kehilangan momentum tersebut baik mungkin ini terakhir saja dari kami nanti mohon jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang tadi sudah di-share linknya mungkin ini saya akan share lagi untuk terakhir berikut linknya sorry di bit.ly slash wash FNS in COVID jadi ketika nanti ada bahan-bahan dan video dari diskusi online ini bisa kita bagikan kepada teman-teman sekalian dan juga pertanyaan-pertanyaan yang terekam di chatbox dan belum sempat untuk dijawab mungkin kita akan coba kompilasi begitu baik itu saja dari kami mohon maaf jika dalam sesi ini terdapat salah-salah kata semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ini diskusi online ini saya tutup terima kasih terima kasih Mbak Arti SNV terima kasih Mbak Arti masukkan yuk terima kasih Pak Usul yuk terima kasih Terima kasih.